Terima kasih telah menonton! Selamat datang! Akhirnya aku main game horror lagi karena banyak yang minta aku main game horror ya Dalam tanda kutip aku Outlast sebenarnya Ya tapi aku tidak melanjutkan Outlast guys ya Entahlah aku sepusing sumpah sampai Outlast ngeluh Statistik dan gurinya setelah terlalu beresiko Jadi boleh kayaknya kita skip dulu Outlast lah ya Kita turun gitu loh Jadi kalau kalian mau minta aku mainin game horror Ya kayaknya aku main game horror indie-indie sing Cepet mari cepet mari Dan beberapa yang aku main main Cilias Arbang Ya aku seri ini kena wakil ya Hmm tapi kira-kira boleh juga tapi kok ada horror ya Tapi gapapulah Selama aku record siang kok yuk saat ini? Nah ini aku record jam 10 pagi Jadi ya saya ada wani lah Contohnya game ini Game ini bisa aku kusui guys ya Ada yang libatis timku Tapi aku masih berwani main Kok skp skp ngulak? Pokoknya ngulak aja Nanti kita lihat saja ke depan ini Gimana? Gimana sih? 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 Langsung kita mulai Guys ya? Jadi ini kamera-kamera yang ada sih? Tentang iPod dan Outlast cuma simple lah istilahnya yang ada Yang ada Tutorial Intro Jadi ini kayak SCP-SCP gitu loh guys Mirip-mirip ya Ada makhluk apa Terus perilakunya gimana Dia itu Berbahaya atau tidak Ya pasti berbahaya Cuma ada tingkatan berbahaya ini Gimana sih guys? Oke, ini recording Oke Loh kok Mesti lo gak makan mic ini Gak connect Ambe ini guys Dukurku ini loh Nah Ini mic device-nya udah disetting ya Oke, tes Masuk Berarti ini nanti ada beberapa monster yang mungkin bisa mendeteksi suara kita ya Kita main ini kudu pelan-pelan ya Oke Jadi game-nya kayak semacam kamera-kamera gitu Jadi kalau ada yang kena motion sickness ya mohon Agak dijauhkan HP-nya dan jangan lama-lama ya kalian nontonnya kalau gak kuat ya udah pusing gitu udah berhenti ya guys ya Nah jadi gitu ya Aku juga ada kayak story motion sickness sih Jadi aku harus pelan-pelan mainnya Biar gak pusing ya Oke Move kamera untuk melihat-lihat Klik kanan untuk menge-zoom Left mouse untuk flashlight Jadi game-nya udah nge-zoom dulu guys ya Oke, live mouse untuk mengambil baterai Wuhh kayak outlast ini Ya di-zoom sih sih baterainya diambil 5 tahun ini nge-zoom aja Ini aku dikejar monster ya moh Reload untuk mereload Ya iyalah apa sih Terus EF Center Terus take a fine key Wais modulnya Nge-glitch guys modulnya nge-glitch WISD untuk berjalan Ya ampun tutorial basic sekali men Ngerti aku men Ini kok ini gini Oke Berjalanlah di belakang ini Buka pintu ini An Tapi cara membuka ya Ini Oh ini cara membuka pintu nih Oke Ambil ini Terus anak ini bareng Hah Ini guys ceritanya Berita-berita SCP Oke Ayo kita lihat Wah ini bener-bener ini Beli-beli seru-beli 2-2 banget Lusannya buri kesel di bocah Dan Ya ini kodek guys Kodek kalian tau kodek Kodek itu kayak Semacam deskripsi-deskripsi tentang apa gitu Ada Hal tentang apa Nanti deskripsikan Detil Perilaku dan lain sebagainya Suatu hal gitu guys Yuk langsung Langsung Murmur teleport Wengi Ini sobo kaki kedua Wira sini Wira sini Eh Apa Bolt Brick Enggak Kodek 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 Oh ini Sangat Ruang sekolah yang misterius Terlalu Mengenai Lampunya Meninggai Kita pakai Center Karena Centernya tidak membantu Kita harus Cari di depan Oh ini saya Tengah igan Aku aku bunji nih gue ketemu oke aktif it yee easy sudah terang loading 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 bayangkan interaktif sekali objek-objeknya bisa dibawa berisik-berisik bro game ini bisa mendeteksi suara saya juga guys kita kembali keluar yee oke ya kok ini lu where am i wait where am i where am i temet 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 what udah suara bayi jil eh bayi oh jil jil sudah waktunya pulang jil sudah malam kenapa kamu nginep disini jil kelas guys kelas room kaya outlast 2 oh my god what the heck is this dude merinding aku dulu kipas kipas kok kipasnya muruk eh tidak ada apa-apa ya sepertinya ini lampu interaktif yuk pak benci sekali dong kesini oke let me see ini cara membuka pintu kenapa tiba-tiba aku disuruh sekolah lagi gini sudah berapa tahun sudah berapa tahun saya tidak bersukok what is that what is this dude what the oh my god boneka iii no way siapa yang bawa boneka kaya begituan siapa disini yang suka boneka guys iya ngomong urif wap loki men apa ini kantin iya ngomong apa men sudah lama tidak main game horror ya ehhh aku juga kalian ngerti hantu yang paling tak benci sejak aku kecil yang pernah kena fobia itu aku dulu itu ya itu boneka jadi dulu waktu kecil sekitar umur 5-6 tahun gitu aku tau yang ada yang ada yang ada yang ada dari keluarga yang ada 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 itu dari kepala udah mulai Complex ya funci lebih kesempat semoga tidak Dingenya ketakutanku itu terlalu banyak gak paham disuruh ngapain aku gak ngerti kita harus cari kodeknya kalau aku nemu kodeknya boneka itu boneka itu adalah oh my god dibukai ternyata berarti kita bisa nemu sesuatu oke 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 i see i see kunci merah dapet apa ini aku dapet kunci merah guys pasti buat membuka pintu tapi aku gak tau pintu yang mana pintu yang mana permisi tapi gak apa-apa kita sopan ya kita sopan namanya aku merinding tidak ada apa-apa aku paling benci gak ada apa-apa kayak mau ya terus paling ada ada apa-apa what the heck oh gak kakak anjen koin slide guys hey 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 ini rusak lampu nih bangklur 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 oh si lipa arsi lipa men man the heck man man aku belum menemukan satu pun kodek guys tidak ada apa-apa kodek 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 i need kodek karit karit oke apa ini oke jadi di catatan ini dia menunjukkan kita itu sedang gak tau ada dimana dan kapan waktunya jam berapa sekarang kita gak ngerti guys ya jadi dia menulis demikian katanya dia struggling disini kesusahan gak bisa gak nemu makanan dan lain sebagainya gak bisa keluar gitu kayaknya ya bla 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 disensor keep changing oke ya orangnya tidak memberikan petunjuk apapun oke kita masih belum punya petunjuk lain dia bilang dia gak tau ini kita dimana gitu deh aku kok lupa ya kesini ya guys ya berarti terus lurus ke depan sana oke ada 4 pintu ya ampun kok bingungi ya kok labirin ya sui sui kok kayak labirin ya Halo lelode itu lelode 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 lelöl lelode lelode woi patry lelode lelode eh kaket aku huduk ternyata apa itu apa itu apa maksudnya dia memberikan petunjuk kalau ada tanda-tanya di Dalam Ini Bukan Apa maksudnya? Entahlah Sepertinya bukan petunjuk yang jelas Jadi kita keep moving saja Selalu ruang kelas ya Selalu SOS ada apa itu Ya ampun ada TV dong Nah Jump scare Oke Eh Saya tidak suka guys Aku benci sekali Situasi seperti ini Game nya burik lagi jasi Tapi gapapa lah ya Semakin burik aja semakin aman ya Kalau semakin detail gak seru Horror Tapi burik-burik ini kadang horror sih Experience nya itu berbeda Buset lagi kok gak enak mentokir Rasanya labirin Sekolah ta Sekolah ta Sekolah segi bro Gue wode banget aku sekolah nangkini Nyasar bro Gue wode banget bro Patrenin tak ket mau Nggak urus Kanan kiri Kanan kiri Bengong aku Nadi segi Aku Aduh Pasrah lah pokoknya Keep going Keep going Kelas private sepertinya Kelas private Private class Tidak menemukan Oh aku nemu ini apa Ada codec lagi guys Please petunjuk soal Anu please Wah ini Item Woo Footage dari Nama monsternya 044 ya 044 Alpha Apa ini 004 Sorry 044 044 Oke kita baca ya Fenomena type Malsius Entitas Sebuah entitas ya Makhluk Malsius Berbahaya Monster ini sepertinya Bisa menyerang kita Malsius guys Bahaya guys Malsius Ini arti ini Ya gitu loh Berarti kemang Dia lagi tidur ya Pas aku Kantin Oke anomali guys ya Semacam anomali 0404 Dia berbahaya Entitas yang berbahaya Bisa ditemukan The alpha and lambda Super struktur Dia bisa apa Only move under certain condition Jadi dia bisa bergerak Pada saat tertentu guys ya Jadi Tadi kalau tak lihat Dia itu tidur sih Tapi pas aku noleh Memburi Dia hilang Apakah Dia itu bergerak ketika Ketika kita tidak menyadari gitu Jadi Igu perilaku nih dia Behavior monster ini guys Makhluk ini Ya itulah yang tak dapet ya Wih Nggak ngertilah Berarti Wah aku paling gak senang sih Oke aku sudah menemukan Deskripsi monsternya guys Ciri-cirinya seperti itu Jadi dia Akan bergerak ketika Hal tertentu Aku nggak ngerti hal tertentu nih Apa Tidak dijelaskan Terima kasih Mungkin kita harus cari Tahu sendiri nanti Kalau ketemu Oh Oh Washtafel Washtafel Nih Tak kira apa Aish Apakah dia bisa menyerang Suara buku Suara buku Aku mendengarkan suara Jejak kaki laba-laba Guys Oh my god Aku boneka nih Boneka nih guys Apakah tadi suara Waktu aku denger Klik-klik Klik-klik Aku Dia sedang bergerak Ini dia lagi Nggak bergerak sih Gerak lu Kalian denger suara nih Nggak mau Aku nggak mau ke sana guys Udah gila bro Udah gila Dia ada di sana Ngawur Dia bisa ter Mantap Dia nggak bisa buka pintu kan Dia nggak bisa buka pintu kan Wah Wah Ngapa ini kok Nggak suka ya Nah jangan ke situ lah Kita ke pintu yang satunya guys Jadi disini ada si makhluk 04 ya Si boneka Gak jelas itu tadi Coba kita kesini saja Nah si anjir podo Wah di pintu yang sama Cep Berarti aku harus melewati ini Mau nggak mau Dia dimana guys Sumbel aku di Gimana aku cara menyebrang ke sana Oh dia lagi ada di belakang pintu Hei chill 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 Guys 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 Permisi ya chill Aku lewat Oh my god guys Everything is alright guys Everything is alright Tung sebentar Dia tuh bergerak kalau apa sih Kalau aku teriak BANG Nggak juga Kalau aku diem Nggak juga Hmm Aneh sekali guys Oh Jaget Men Aku ngerti men Dia bergerak kalau kita Nggak ngelihat dia Coba guys ya What the Dude Dude Really Ya ampun aku harus Aku Yo apa caranya aku lihat ke depan J goploi goploi ini ada pintu tuh kita kesini guys ya kita ke pintu ini ya tuh wak gak kok congkok dia goblok sekali kok pecat waaah cil cil buntu guys berarti yang belakangku ini nah mana ini aku ini aku harus menjaga dia agar tetap di pandanganku guys aduh reload lagi baterai nintek eh guys kita gerak cepat ya satu dua tiga waaah buntu guys ternyata buntu guys buntu ya buntu cil 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 oh ya buntu guys oke 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 kita lur dia jauh jauh kita kesana berarti cepet ya kio exit exit nice nice tuh wak ke waaah hehehehe hehehehe guys apa cara aku buka pintu waaah cangkret man cangkret jangan kan kan paham mutan mati aku mati aku waaah ya ya tak nak sumpah dia bener-bener ini guys wuhh iji, iji, iji iji, iji, iji iji, iji, iji bye bye bener-bener guys ini guys untuk kamu kemengkap balik guys aku mah pingin ngelur deh aku tak masuk deh uang sebelah wah kita masuk ke babak kedua sepertinya wah sekolah macam apa ini muridnya kayak begitu ya kan gak seru men wah aku belum tahu ini di ruang kelas yang ini di hall yang ini monsternya apa apa ini monsternya kita gak boleh berbicara keras-keras guys gimana kalau itu susah kan kok gak bisa ngomong ke kalian oke terus hati-hati ya sebelum kita menemukan monsternya kenapa aku mendengar suara pak jangan bilang si bocil tadi boneka itu ikut merinding aku untuk bocil tapi enak sih nek kita natap dia dia bener-bener mati gak gerak kok menemukan lagi kodek let's go ini dia kak petunjuknya oke kita di malesius ya clearance level oh ini kak difficulty clearance level 3 oh ini apa ini ARC semacam SCP security comparison art site 35 wah kenapa di sensor aduh entitas tidak bisa apa ini stoping paranoid dan wah apakah ini semacam SCP monster yang kalau kita semakin takut dia semakin kuat berarti kita gak boleh takut gimana caranya gimana caranya dia mendeteksi aku takut atau gak apa dari suara gak tau guys itu maksudnya apa ini wrong apa ya wrong sharing ini wrong sharing wah aku paling benci lagi buat mencari tahu entitas dari makhluk ini guys makhluk baru ini oke sepertinya ruangannya sama ya guys ya so far tadi aku nemu kunci di daerah sini sekarang ada apa aku butuh deskripsi entitas monster yang ada di ruangan ini setiap ruangan sepertinya memiliki entitas masing-masing guys apa di locker-locker ini nah tapi aku so far belum nemu sih wujudnya bahkan kalau gak berwujud dulu guys paling sebenernya tiap-tiap recorder ini bisa diputer wuuu kita harus cari CD-nya ini CD-nya oke kita mainkan wuuu oke guys tadi aku gak muter guys aku gak tahu kita lihat dulu ya wuuu deskripsi dari perusahaannya nah tak terjemain ya wuuu eksperimen eksperimen gitu eksperimen dengan makhluk hidup SCP saya fiksi SCP wuuu 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 eksperimen berbahaya ilykal kaku okay skripsi monsternya wuuu 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 Oh, man. Come on, man. Kurang, man. Aduh, kurang lengkap. Guys, ini ya. Yang tak dapet dari ya. Aku tadi mendengarkan. Jadi, entitas yang ada di makhluk ini sempat mampir tadi di lantai bawah. Guys, ya. Jadi. Berisik, Anu. Berisik! Nah, kasih. Depakannya lah. Yos lah. Nah, aku moving saja, guys. Jadi, entitas yang ada di ruangan ini. Isok di-pause gak sih? Aku pinjelas. Oke. Dia itu. Gak bisa kita lihat kayaknya, ya. Gak ngerti wujudnya kayak apa masih, An, ya. Tapi kita bisa tahu keberadaan dia ada di situ itu dengan memperhatikan sumber cahaya. Kalau misalnya ada cahaya yang tadi kalian lihat klip-klip, berarti dia ada di sana, guys, ya. Kita kayak harus menghindari tempat itu sebisa mungkin dan secepatnya buat cari cahaya. Cari kayak misalnya ada sakrar lampu. Kita harus nyalain lampu. Jadi, kita gak bisa berlama-lama di ruangan gelap, ya. Kita harus butuh enough source of light. Gitu sih yang aku dengeri. Sorry kalau aku tadi kurang fokus, ya. Karena aku ngomong, ya. Jadi, kita harus berhati-hati sama ruangan gelap. Jadi, kalau misalnya aku matiin kayak gini. Nah, ini mengundang dia banget. Mengundang dia banget, guys, ya. Jadi, kita harus terang. Pokoknya ini monster itu gak suka terang. Dan kalau ada lampu gelap-gelap berarti dia ada di sana. Tadi, di latih bawah, kalian kalau masih ingat, ada tempat yang gelap-gelap ada merah-merah nih. Itu berarti dia ada di sana, guys. Cuma dia kayaknya belum agresif ya waktu itu. Aku gak tahu ya treat levelnya dia. Kekon kok nangke ini kreko, bloy. Apa dah, hackman? Dia ada di sini. Lagi. Bo. Kita ngelawan dua monster sekaligus lah. Mana yang ini? Monsternya udah nyerang dah. Kita jangan buka pintu itu, guys. Biar dia gak bisa masuk. Ngapain dia di sini, Nyir? Loh, gak ada jalan, Cip. Eh, ngelag, ngelag, anjing. Gimana, guys? Game-nya gimana menurut kalian, guys? Itu pengapalah. Aku belum ke sini. Kok mirip-mirip beluh luangnya nih, men? Bingung aku udah dini. Kok ya setahun lewat, tapi kok perasaan aku menggantai lantai bawah. Kan aku nuk-nuk naik lift. Nah, tingkan sama saja. Aku jam-jam. Jam-jam lima pagi. Tapi hari ini jam-jam aku gak worth. Mandip ngelang-ngelang ini, guys. Aduh, kemana ini? Biasa nih, ku. Kita harus ke ruangan yang ada SCP-nya. Ada ARC-nya. Monster anomalinya ini. Entitas. Aduh, berarti kesitu, pak. Kesitu feelingku. Tapi dijoga sampe boneka. Berarti boneka ini dipancing reni. Oke, sih, sih. Tapi aku tak mau cek ruangan ini. Oh, no. Shit, men. Kan? Anjir. Mati kah? Mati kah aku? Itu, guys. Kita... Aduh, aku memang kenapa gak nguruh flashlight. Anjir. Cepet banget, pak. Kau nguruh otot, pak. Aku pengen nak ruangan terang mau. Ngelal, pak. Ini game gendis-gendis. Aku tidak mau main ini. Sui-sui sih. Nah, seru. Kayaknya seru, pak. Sama dengan denis, sih. Mati kah aku? Coba, yo. Ruangan terang. Ruangan terang. Dammit, ruangan terang. Ruangan terang. Come on, man. Oke. Udah, aman, aman. Oh, gak mati gas ternyata, guys. Kita aman. Kita aman. Kita aman. Kita aman. Kita aman. Pokoknya di ruangan yang bisa nyala lampu, nih. Dammit, man. Dia ada di sekitar sana. Oke, selama lampu, nih, gak kredip-kredip. Jadi, dia jauh, guys. Oh, jah, sih. Dia ada di ruangan, nih. Dia ada di ruangan, nih. Kita harus jek-deket sama saklar, guys. Center, center, center. Kok gak lo kan, sih? Uh, gendisih. Meninggal aku. Untung, mengaku terbalik, sih. Gata-tabrak setan, nih. Uh, dia ada di sini. Dammit. Jodh, kemfir, dammit. Oh, kreat. Uh, tempat, tempat-tempat. Bati aku. Gacau. Grea, kau petak, bro. Kriper-riper, sih. Hehehe. Engel, engel. Mau, mau males. Mau, ames, ames, ames. Engel, guys. Game ini engel. Ngapa pemilihan difficulty, loh. Benji, ya, game sih. Ngapa pemilihan difficulty, oke lah. Ini kalian mau lanjut Besok kita lantai monster Makin kita jauh Kita bakal diserbu sama Banyak monster yang Harus kita belajar Kelemahan nih, kekuatan nih Dia gimana, perilaku nih Apa Aku juga belum ngerti cara ngalah Kita harus cari dokumen artsnya Harus cari Tadi kan boneka aku ngerti Dia bergerak ketika kita gak ngeliat dia Ternyata ya Gaming ini udah seurem sih Bye Eject Kangoros Bye